Anda kembali di AINews Malam, pemirsa KPU Kerinci Jambi mulai mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit, namun tak menyurutkan semangat petugas mengirimkan surat suara. Penyaluran logistik Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double garden dan sepeda motor off-road, terutama untuk tiga TPS di tiga desa kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama tujuh jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di tiga desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita beruskan di awal di Kecamatan Siulak Mukai, di anak-anak itu ada tiga desa, tiga desa dari tiga TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik pilkada serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, Ainews melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diketahui terdaftar di TPS 08 Desa Bojong Kuning, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 2024. Presiden pun dijadwalkan akan melakukan pencoblosan pada pukul 9 pagi. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Komunikasi ke Presidenan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan hak pilihnya pada pilkada serentak 2024 di kediamannya di Bukit Hambalang, Desa Bojong Kuning, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada pukul 9 pagi. Sejak dua hari lalu, persiapan di TPS 08 Bojong Kuning pun telah dilakukan. Bahkan, pemasangan tenda dan penataan kursi telah rampung, dilakukan sejak kemarin. Sementara itu, sejumlah personel TNI dari Kodim 0621 Kabupaten Bogor juga telah berjaga untuk mengamankan lokasi. Sementara itu, pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiyarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan tempat pemungutan suara di pengungsian warga yang terdampak letusan Gunung Lewatobi laki-laki. Ada 22 TPS yang disiapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian, dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan. Kami berkoordinasi dengan Forkop Binda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta Sika, agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya. Baik warga yang dipasilitasi di pengungsian oleh pemerintah, ataupun warga yang mandiri. Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian, dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang disiapkan, dikoordinasikan oleh pemerintah Sika dan Flores Timur. Pemirsa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan Pilkada Serentak 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Rapat ini digelar untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan semua pihak saat pencoblosan Pilkada Serentak. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar bantuan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI. Pemirsa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI merilis Forum Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan. Kaukus dibentuk guna mengintegrasikan kebijakan lokal dengan visi nasional. MPR RI membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan atau KKPB di Gedung Santara V Kompleks Parlemen Senayan. Dirismikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kaukus dibentuk guna mengintegrasikan kebijakan lokal dari bupati, wali kota, dan gubernur dengan visi nasional. Membentukkan Kaukus yang berdekatan dengan Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum yang tepat untuk menyosialisasikan keberlanjutan pembangunan. Goalnya adalah bagaimana pandangan mereka tentang Kaukus ini bahwa karena ini adalah bagaimana nilai Pancasila bisa memberi andil bagi pemperantasan, bagi pembangunan berkelanjutan kira-kira. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Bagaimana pembangunan yang lebih berkeadilan, pembangunan yang lebih dirasakan oleh masyarakat. Jadi Kaukus Kebangsaan ini merupakan bagian dari upaya MPR untuk lebih menegaskan lagi upaya pembangunan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya dan ini adalah upaya MPR untuk ikut mendukung dan mensosialisasikan pilar-pilar kebangsaan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah keterlibatan parlemen ini dalam melakukan akselerasi terhadap pencapaian 17 goals dari SDGs itu sangat dinantikan selama ini karena di gedung inilah para pengambil kebijakan, khususnya para legislator, kemudian teman-teman yang menentukan berapa anggaran yang bisa dipergunakan dalam rangka negara kita mencapai tujuan SDGs yang hanya tinggal 5 tahun lagi. Kaukus ini juga diharapkan bisa menyelerasakan kesinambungan kebijakan para pemimpin daerah hasil pilkana 2024 dengan visi Indonesia maju berkelanjutan 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.